Halo guys kembali lagi di channel Tangan Serudak kali ini Tangan Serudak mau review tentang mobil Rockrowl atau mobilnya Tangan Serudak yang ini didesain untuk RC FPV apa saja yang ada di mobil ini ya guys mobil ini saya desain dengan bisa long range ya long range itu sekitar untuk menggunakan ini remote nya flash key flash key i6 flash key i6 dan receiver nya juga ini menggunakan flash key i6b lihat enggak di dalam sini ini menggunakan flash key i6b dan ESC nya saya menggunakan ESC Waterprop 120 Amper tulisannya seperti tugas di toko all shop dan ini saya menggunakan kamera ini ini kameranya kamera King Kong 1000 TVL dengan mounting tutup air mineral betul dan ini saya menggunakan servo servo ini gunanya servo ini menggunakan servo depan juga menggunakan servo ya servo MG90s ini untuk yang di depan ini mobil mobil gede mobil gede mobil gede mobil mainan anak-anak tapi saya modif bisa apa namanya bisa provo full-propo seperti ini guys ini di depan saya menggunakan servo ini guys ini servonya nah seperti itu guys jadi ketika saya belokkan sedikit dia kan belok sedikit nah tapi ketika saya belok full ya kan nah seperti itu itu namanya full-propo dan ini kameranya saya juga kasih servo biar dia itu bisa bisa tengok kanan-kiri seperti ini guys ah dia bisa tengok kanan-kiri kameranya seperti itu guys ini menggunakan FVV ini goblis nya jadi mainnya seperti ini seperti itu jadi seolah-olah kita itu lagi nyetir di dalam mobil sini guys tapi kita menggunakan VR ini jadi seolah-olah kita itu berada di dalam mobil tapi kita di luar mobil kayak gitu jadi seolah-olah kita benar-benar yang berada di dalamnya sini jadi disini saya menggunakan untuk FVV-nya VTX-nya VTX-nya saya menggunakan Echin 600MW Echin apa serinya saya lupa saya nanti taruh di deskripsi dan ini menggunakan baterai 1500mAh yang kira-kira kalau ini menggunakan ini bisa sekitar setengah jaman lebih lah untuk main diri-diri santai-santai saja dari ini saya menggunakan kamera S1C SPC S1C ya lumayan lah untuk gambarnya lumayan bagus daripada apa namanya musuh tetangga tapi jangan jadi sama-sama GoPro atau yang lain karena ini masih mainan-mainan ini untuk spare part-nya spare part seperti ini saya menggunakan lampu depan ini sambut lampu depan saya buat sendiri lampu depan ini ada step-down buat ini kan 2S ya 2S nanti sedangkan untuk kameranya sendiri itu nanti cuma butuh 5V jadi ini 7V dibuat 5V jadi kita menunjukkan step-down seperti ini kelihatan nggak ini step-down-nya jadi step-down ini fungsinya untuk kamera depan sama lampu ini fungsinya untuk step-down jadi cuma dua untuk dua itu itu aja untuk baterainya cuma satu ya Iya baterainya cuma satu di sini baterainya satu tapi semuanya sudah menyeruruh seperti itu guys jadi untuk VTX-nya ini ya untuk VTX saya langsung karena VTX-nya ini minimal 7 volt eh 5 5 5 sampai 20 berapa gitu jadi bisa langsung nyambung di baterainya sama 2S itu sendiri guys nah dan inilah penampakan dari RPG yang setara dengan mobil profil profil seperti ini guys kalau ini harganya paling sekitar 1 juta guys ya sekitar 1 juta kalau ini kita mulai hitung-hitung guys ini untuk mobil sendiri mobilnya sendiri kalau di online barunya sekitar 200 ya kan 200 ESC-nya ini harganya sekitar 100 sekian mungkin bisa 150an lah gampang-gampangan untuk VTX ini 600 MW kisaran harga sekitar 200.000 ya terus step-down 25.000 servo sebarunya ini yang belum metal ya ini belum metal sekitar 20.000 ya sudah metal 40.000 terus kamera kamera yang sendiri ini King Kong 1000 TVL sekitar 150.000 Nah kalau tutup botolnya kita bisa ambil di tong sampah guys untuk kameranya sendiri ini kamera S-Wish S1C ini barunya sekitar 700 sekian atau 700 sampai 800an ribu dan untuk baterainya sendiri ini dengan harga 150.000 dan remote-nya ya ini ya ini remotenya sudah multi protokol jadi sudah bisa dibinding menggunakan drone pesawat ya drone pesawat mobil dan yang lain-lain harganya ini kalau barunya sekitar 700.000 ya simpel ya jadi mau main apa aja pakai satu remote ini cukup dengan flash i6 hidup anda akan lebih bahagia dan ini goklisnya ini saya saya menggunakan Acein V006 ya V006 sama saya kasih DVR ini DVR Acein Pro untuk goklisnya ini sekitar harga 600-700 ribu barunya dan goklisnya dan DVR nya berapa ya kalau nggak salah sekitar 100 ribu lah sekitar 100 ribu dan totalnya berapa ya ini totalnya guys nah ini saya nanti saya kasih di samping sini juga di skripnya dan totalnya seperti ini ya itulah mobil Kidi harga mobil full propo ini malah mewahan ini ya iya bagus malah mewahan ini guys daripada ini 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 ya memang ini lebih besar lebih mewah tapi fiturnya lebih canggih ini karena kita bisa nambahin nambahin apa-apa ya bisa nanti ini bisa belok kanan kiri ini juga bisa full propo ini sebenarnya ada bonekanya guys ada bonekanya di sini ada bonekanya dan bonekanya itu bisa melambah-lambahkan tangan gitu oke tapi sayang ini enggak 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 tangan tetap kasih tapi ada fotonya nanti saya masukkan fotonya di sini nah ini fotonya guys oke sekian itu review dari sini ya sekian guys itu review upgrade mobil Kidi menjadi full propo dengan harga yang sempitak luar oke dengan kemana-mana tetap di channel tangan serta mantap daaaah selamat menikmati 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 selamat menikmati